Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri Dalam pembelajaran sejarah peminatan Nah dalam video kali ini Kita melanjutkan video sebelumnya Mengenai manusia purba berjenis homo Pada pertemuan hari ini Kita akan membahas Yaitu Homo Neanderthalensis dan Homo Sapiens Nah yang pertama kita akan bahas Mengenai Homo Neanderthalensis Homo Neanderthalensis merupakan Anggota genus homo Yang berasal dari zaman Pleistocene telah punah Homo Neanderthalensis ditemukan di Eropa Barat dan Tengah Serta di Asia Barat Di Eropa Homo Neanderthalensis ditemukan di Kroasia Perancis, Jerman dan Italia Di Asia ditemukan di Uzbekistan Sedangkan di Timur Tengah ditemukan di Israel dan Irak Homo Neanderthalensis memiliki volume otak yang sangat besar Yaitu sekitar 1300 sampai 1750 cm pangkat 3 Memiliki tulang tengkorak yang lebih tinggi daripada Homo Erectus Tetapi memiliki sedikit perbedaan dengan manusia sekarang Tulangnya sangat kuat dan tubuhnya tegak Tingginya sekitar 165 cm bagi laki-laki Dan 156 cm bagi perempuan Homo Neanderthalensis memakan segalanya Baik tumbuhan, buah-buahan maupun daging Mereka hidup di lingkungan stepa sampai daerah dundra Neanderthalensis diperkirakan berasal dari 150 ribu tahun yang lalu Dan pada sekitar 30 ribu tahun yang lalu Homo Neanderthalensis lenyap dari permukaan bumi Manusia purba berjenis Homo yang terakhir Homo sapiens diperkirakan hidup sejak 100 ribu tahun yang lalu Hingga sekarang Mereka mendiami benua Australia Sejak sekitar 60 ribu tahun yang lalu Sedangkan di Amerika mereka tinggal sejak 20 ribu sampai 12 ribu tahun yang lalu Mereka hidup mulai dari wilayah hutan hujan tropis Sampai dengan daerah tundra artik Mereka memakan segalanya Baik buah-buahan, daun-daunan maupun daging Tinggi badan sekitar 175 cm bagi laki-laki Dan 161 cm bagi perempuan Volume otaknya sangat besar Yaitu 1000 sampai 1700 cm pangkat 3 Tulang tengkoraknya tipis Bangunan tulang tengkoraknya cerah Proporsi tubuhnya modern Perkembangan bentuk tubuhnya dapat diketahui Dengan pengamatan terhadap penemuan yang paling tua Seperti di Kap Zeh, Israel dan di Homo Etiopia Sampai dengan lebih modern yang ditemukan di Kromagnon, Perancis Sekian penjelasan mengenai manusia purba berjenis Homo Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh